Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Luki Jakaria 96 Oke guys di video kali ini Aku bakalan ngebahas lagi Tentang penipuan Lazada ya Jadi ini penipuan harus Menamakan Lazada Nah Jadi kemarin Booming ya Dari Banyak yang dari subscriber aku yang bertanya Bang aku kemarin dapet Cashback Dari Lazada tapi dia Menghubungi saya Melalui WA gitu kan Dan Ternyata aku juga Kena guys ya Maksudnya bukan kena tapi Termasuk orang yang Dipilih oleh mereka Untuk bisa Mungkin Menipu gitu kan Tapi Untungnya aku sudah tau guys Dan Teman-teman bisa lihat di Layar sebelah sini ya Nah ini adalah nomor Si penipu itu Dan dia Memakai foto profilnya Seperti aplikasi Si Lazada ya Kita lihat guys Kita lihat profilnya Oke disini dia pakai akun bisnis guys ya Kalau akun bisnis itu Ya Lebih biar lebih meyakinkan gitu ya Nah disini Jelas banget nih Waduh Jadi emang kayak bener-bener Real ya Dari Dari Lazada Disini juga ada alamatnya tuh Tuh ada Emailnya juga Tapi setau Saya Setau aku Lazada mempunyai Biasanya mempunyai Apa namanya ya WA nya sendiri Itu juga namanya Lazada guys ya Coba kita lihat Apakah masih ada Chatan Biasanya Lazada ya Nah Untung aku masih punya guys Akun bisnis Lazada asli ya Ketuk-ketuk dulu Nah Kalau Akun Lazada asli itu Namanya kayak gini guys Teman-teman bisa lihat nih Teman-teman bisa lihat ya Jadi seperti ini tuh Ada centang hijau biru Centang hijaunya Terus Nomornya juga 08469686 ya Nah disini Sama guys ya Nih alamatnya sama Mungkin memang dia Samain ya Jadi sama kayak yang tadi Yang mau nipu ya Cuma bedanya Kayaknya ininya aja Kalau disini Lazada Ivo Ivo Ini banyak banget ya Kalau yang tadi Cuma Lazada 2.2 ya Yang baik kita lihat Penipu ya Ini 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 yang Lazada Yang resmi ya Dia WL langsung Jadi dia Kemarin aku Login ke Lazada Dan dia ngasih pinnya Nah Jadi kayak gini Kalau WhatsApp Lazada itu Ada centang hijaunya ya Nah Nah Sekarang kita ke Si Aku Bisnis penipu ya PAP Nah ini nomornya guys Jadi Aku gak bakalan Apa namanya Itu namanya Menutupi nomornya Karena takutnya Injuk ke teman-teman Disini juga dia namanya CS Lazada CS Lazada Terus Berlanya dan detail Buka 24 jam Nah disini Nah Disini Buka 24 jam Kayak toko ya Kayak toko banget Dan disini juga Lazada 2.2 Sedangkan yang Yang tadi itu Dia mengajak bergabung Untuk 140 Juta Toko Kalau disini Cuma Lazada 2.2 Nah disini sama guys Jadi Untuk Mengelabui kita ya Bahwa Kita tuh Biar yakin Bahwa itu adalah Benar-benar Relajada Padahal Lazada itu Punya Akun resmi Dari Whatsappnya itu sendiri Jadi Kayak Sopi S pinjam SPL Udah ada Udah ada namanya sendiri Gak nomor Kayak gini ya Oke Jadi Gimana sih bang Untuk Chat dia Oke Jadi Sebenarnya Ini dari 2 Juli ya Sebenarnya Udah dua kali Ini yang pertama Jadi kayak gini guys Halo Selamat siang Apakah benar Dengan akun pemilik Akun Dengan akun pemilik Apakah Benar Dengan akun pemilik Akun Lazada Atas nama Ruki Zakaria Oke Gimana sih Nanyanya Bingung Oke Kata Aku Aku jawab ya Benar Disini dia langsung ya Kami disini Dari tim Lazada Sekedar mengkormasikan Bahwa akun Lazada Kaka Mendapatkan cashback Sebesar 2 juta 2 juta guys Yang mana bisa Terima akun Lazada Akun Lazadanya Ataupun Rekening banknya Jadi kami pertanyakan Bagaimana Kak Atau Dana cash Untuk dana cashbacknya Akan diterima Atau tidak Jadi aku sempat Menolaknya Terus aku Jawab lagi Itu jam 5 ya Jam 5 sore Emang ini beneran Langsung jawab Iya kak Beneran Alhamdulillah Yang mana Kami dalam rangka Menekati layanan pelanggan Wow Bener juga sih Terus aku nanya lagi guys Terus bagaimana Cara mendapatkan Baik kak Jadi untuk penerimanya Akan kakak terima Ke akun Lazada Atau kerekening bank Jadi aku langsung Pilih aja Kerekening bank Untuk kerekening banknya Bank apa kak Ini dia nanya nih Terus Aku jawab Bank DKI Disini dia jawab Tidak bisa kak Kita hanya Bekerja sama Dengan BNI BCR BNI Dan mandiri Ya emang sih Kayak gitu Kayaknya ya Kok gak bisa Di Lazada Saya bisa pakai bank DKI Jadi Kalau untuk Penarikan kan Bisa pakai bank Apa aja ya Tapi disini Dia gak bisa Ini kak Dia jelasin lagi Terus Aku gak belas lagi Bodo amat lah Kata aku Ini banyaknya penipuan Itu kan Yang lagi Viral itu Kadang yang dapat Cashback 2 juta Padahal Itu Menghack Akun kita Atau Erkening bank kita Jadi buat teman-teman Hati-hati banget ya Jadi untuk Teman-teman yang Menerima Seperti Pesan seperti ini Jangan Jangan di Apa ya Jangan di respon Abaikan saja Mau itu Mungkin dia pakai Nama Lazada Ataupun Karena Lazada Disitu juga Di aplikasi pun Tidak ada Apa namanya ya Event-event yang Memberikan hadiah Melalui Telepon Atau Message Dari WA DM Atau dari WA Apa namanya Yaprim Ya Pokoknya Enggak Jadi langsung Dari refleksi tersebut Dapatnya juga Langsung Dari refleksi tersebut Jadi Dari refleksi tersebut Jadi gak Kepakai WA Kayak gini Nah Sekitar Tadi Ya Tadi apa Oh kemarin Jadi Kemarin WA lagi nih Halo Selamat siang Apakah benar Dengan aku Memiliki Akun Lazada Atas nama Aku Jakar Ya Kata aku Benar Disini Dia kirim lagi Ya Rp 2 juta Terus Aku jawab Terima Sambil Sedih-sedih Gitu guys Nah Disini Dia Kayak gitu Lagi Terus Baik Jadi untuk penerimanya Akan Kakak terima Akun Lazada Atau ke rekening Bang Aku Lazada Doong Gitu Aku Akun Lazada Beger Terus Aku Banti Rekening Aja Dek Dan Untuk Kening Yang akan Kakak Gunakan Dia Nanya Lagi Bang Apa Kata Aku BCA Jadi Nanya Lagi Sudah Terbil Yang mobile Sudah Gitu Kan Bisa Kami Hubungi Kak Nah Disini Hati-hati Guys Kalau Udah Menghubungi Nanti Kita Bisa Pikiran Kita Bisa Terfokus Kepada Dia Dan Kita Bisa Terup Notice Aduh Bahaya Kalau Dihubungi Disini Aku Langsung Chat Lagi Nanti Apa Kaget Lagi Maksudnya Disini Aku Ngomong Ngeprank Saya Stab Di Kanter Lajada Lajada Tidak Mengadakan Udin Apapun Ya Jadi Mohon Maaf Tidak Mengadang Ada Dia Cuma Baca Doang Jadi Cuma Dibaca Doang Dan Ini Fix Real Ini Adalah Penipuan Hati Hati Jika Mendapatkan Pesan Seperti Ini Maupun Nomornya Beda Tidak Seperti Ini Tetap Jangan Di Respon Hati Hati Apalagi Menyangkut Ke Akun Pribadi Kita Akun Lajada Dia Bisa Menyalah Gunakan Atau Bisa Mengambil Saldo Kita Yang Ada Di Dalam Itu Karena Di Lajada Itu Sekarang Sudah Banyak Kayak Paylator Pinjiman Online Credit Apa Namanya Credipo Dan Pokoknya Hati 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 Lagi Itu Biarpun Sepele Kalau Sudah Masuk Akun Bahaya Banget Akun Kita Bisa Di Hack Bisa Belanja Apapun Tapi Yang Bayar Kita Yang Ngehutang Dia Pake Atas Nama Kita Itu Yang Bahaya Untuk Itu Hati Hati Dan Selain Itu Juga Dia Menghubungi Kalau Sudah Menghubungi Itu Dia Bicara Bicara Itu Halus Dan Bisa Bisa Kita Termakan Oleh Omongannya Jadi Biasalah Kalau Omongan Diterima Bicara Kita Gampang Triknotis Apalagi Untuk Ibu Ibu Teman Teman Yang Punya Ibu Ibu Yang Baru Punya AP Android Di Rumah Tolong Di Bimbing Juga Biar Enggak Termakan Dengan SMA Apa Seperti Ini Juga Karena Emang Lazari Itu Tidak Pernah Mengadakan Atau Memberikan Hidayah Secara Cuma Cuma Dengan H Pah Seperti Ini Ya Lazari Itu Biasanya Memberikan Cashback Itu Langsung Dari Aplikasi Tanpa Tanpa Tidak Melalui WA Dan Disitu Pun Tertera Setiap Kita Belanja Selalu Dikasih Tahu Jangan Pernah Bertransaksi Di Luar Aplikasi Jadi Kalau Sudah Keluatari Itu Lazari Tidak Tidak Beruntung Jawab Karena Lazari Sudah Memberitahukan Jangan Mau Transaksi Di Luar Aplikasi Lazari Kalau Sudah Teman Melanggannya Berarti Salah Teman Teman Bukan Salah Dari Lazadanya Karena Lazari Sudah Memberitahukan Bahwa Hal Tersebut Itu Tidak Ada Dan Tidak Benar Itu Ya Jadi Untuk Itu Buat Teman Hati Hati Ini Sekali Pas Saja Karena Aku Juga Sangat Sangat Prihatin Buat Teman Teman Yang Sudah Ke Apa Sudah Ke Akun Sudah Banyak Yang DM Sudah Banyak Jadi Banyak Keh Tiba Tiba Belanja Banyak Tiba Tiba Ada Pinjaman Jadi Wah Sayang Sekali Jadi Kita Harus Hati-hati Kalau Bisa Kita Tanya Dulu Apakah Itu Benar Jadi Jangan Sampai Kita Mentang Mentang Cuma 2 Juta Tapi Akun Kita Kena Hack Atau Rekening Kita Kena Hack Dan Habis Tabungan Kita Jadi Untuk Hati-hati Buat Teman Teman Tetap Teliti Dan Belanja Online Tidak Ada Salahnya Kita Belanja Online Untuk Apa yang Memudahkan Kita Dalam Satu Hal Apapun Karena Belanja Online Itu Ada Sesuatu Yang Praktis Enak Dan Tidak Ribet Yang penting Kita Tidak Salah Membeli Toko Itu Berantinya Teliti Harus Mau Membaca Sebelum Membeli Karena Banyak Gambar Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Itu Kan Ya Itu Tidak Tidak Teman Teman Mungkin Hanya Itu Saja Yang Informasi Yang Bisa Aku Sampaikan Kepada Teman Teman Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ya Buat Teman Teman Jangan Lupa Untuk Share Video Ini Like Juga Dan Jangan Lupa Comment Untuk Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Dan Jangan Lupa Kita Terus Saling Support Semoga Aku Juga Semakin Semangat Buat Video Video Yang Bermat Buat Teman Teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hes Sering